Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ujinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-48 Bismillahirrahmanirrahim Muktamar ke-48 Muhammadiyah yang diselenggarakan di Surakarta tanggal 23-25 Rp. 1444 Hidriah bertepatan dengan 18-20 November 2022 Miladiyah bertempat di kota Surakarta setelah menyimak dan mencermati dengan sersama Satu, sambutan Presiden Deputi Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo pada pembukaan Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Stadion Manahan Surakarta Dua, sambutan Wakil Presiden Deputi Indonesia Prof. Dr. Gaji Ma'ruf Amin pada pertemuan dengan beliau di kantor Pakil Presiden Tiga, bidat teriktitah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Dr. Haji Adhan Nasir dan Aski Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2022 yang disampaikan oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Abdul Mukhtiyamide Lima, rancangan program Muhammadiyah Periode 2022-2027 yang disampaikan oleh Dr. Raja Anwar Abbas MN dan Prof. Dr. Raja Muhajir FNDMAB Enam, perasaran tentang risalah Islam berkemajuan yang disampaikan oleh Prof. Dr. Haji Syafiq Abubni dan Prof. Dr. Haji Dadang Kahimat MSI Tujuh, perasaran tentang isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan global yang disampaikan oleh Dr. Haji Muhammad Uslom dan Dr. Haji Yajiranto Yasir Tuari MA Delapan, hasil pemilihan anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2022-2027 yang disampaikan oleh Ketua Manitia Pemilihan Dr. Raja Haji Ahmad Dhalan Rais Tenggung Sembilan, tanggapan, pendapat, pembahasan, saran dan usul-usul peserta muktamar yang disampaikan dalam sidang IPNOS 1 tanggapan atas materi muktamar ke-48 Muhammadiyah yang dilaksanakan secara garing pada hari Sabtu tanggal 10 Rupiah akhir 1444 Hijriah bertempatan dengan 5 November 2022 memutuskan 1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2022-2027 A. Mengesahkan hasil pemilihan anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2022-2027 Periode 2022-2027 Sebanyak 13 orang hasil pemilihan dari 39 calon yang gajukan oleh tanggung sesuai dengan urutan berolah suara sebagai berikut 1. Prof. Dr. Raja Haidar Nasir, NSD 2. Prof. Dr. Raja Kemuhti MPD 3. Dr. Haji Anwar Abbas, MM 4. Dr. Dr. Haji Muhammad Usra Mokodas, S.A. Adun 5. Prof. Dr. Haji Hilman Latif, M.A. PhD 6. Prof. Dr. Haji Muhajir Effendi, MAP 7. Prof. Dr. Haji Shamsul Anwar, M.A. 8. Dr. Haji Agung Danarto, M.A.G 9. Dr. Haji Muhammad Saad Ibrahim, M.A 10. Prof. Haji Shafiq Al-Hummi, MAP 11. Prof. Dr. Haji Dadengah Ahmad, M.A.S.I 12. Dr. Andes Haji Ahmad Tahlan Rais, M.Hummi 13. Prof. Dr. Haji Irwan Agit, M.A.D. B. Menetapkan Prof. Dr. Haji Adhan Nasir, M.A.S.I sebagai Ketua Umum Pimpinan Kusat Muhammadiyah periode 2022-2022 C. Mengumumkan Prof. Dr. Haji Adhan Murthy M.A.D. sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Kusat Muhammadiyah periode 2022-2022 Romali II laporan pimpinan kusat Muhammadiyah periode 2015-2022 dengan beberapa katakan Romali III program Muhammadiyah periode 2022-2027 mengesahkan rancangan program Muhammadiyah periode 2022-2027 menjadi program Muhammadiyah periode 2022-2027 4. Risalah Islam Berkemajuan menerima perasaran tentang risalah Islam Berkemajuan yang terdiri atas A. Konses dasar Islam Berkemajuan B. Gerakan Islam Berkemajuan C. Perkhidmatan Islam Berkemajuan Romali III isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal menerima perasaran tentang isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal sebagai berikut A. Isu keumatan 1. Fenomena regimentasi paham agama 2. Membangun kesalahan digital 3. Memperbuat persatuan umat 4. Reformasi tata kelola filantropi Islam 5. Beragama yang mencerahkan 6. Autentisitas wasatiyah Islam 7. Spiritualitas generasi milenial 8. Ekonomi berkeadilan sosial B. Isu-isu kebangsaan 1. Memperkuat ketahanan keluarga 2. Reformasi sistem pemilih 3. Suksesi kepemimpinan 2024 4. Evaluasi deradikalisasi 5. Memperkuat keadilan hukum 6. Penataan ruang publik yang inklusif dan adil 7. Memperkuat regulasi sistem resiliensi bencana 8. Antisipasi aging population 9. Memperkuat integritas nasional 10. Ekonomi yang berkeadilan C. Isu kemanusiaan universal 1. Membangun tata dunia yang damai berkeadilan 2. Regulasi dampak perubahan iklim 3. Mengatasi keserjangan antar negara 4. Menguatkan 4. Menguatkan sikap dalam mencegah xenofobia Surakarta 25. Robul Adil 1.444 negeriah Berdepatan dengan 20 November 2022 Miladiyah Panitia pengarah utama ke-48 Muhammadiyah Ketua Prof. Dr. Haji Abdul Muthi Mbd Nomor baku Muhammadiyah 7. Limanur 178 Sekretaris Dr. Haji Abdul Muthi Mbd Nomor baku Muhammadiyah 6.08 6.58 Demikian keputusan Induk Muktangar ke-48 Muhammadiyah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh